Untuk kelengkapan berkas pasca menetapkan mantan Kades Cirebon baru berinisial Hazed sebagai tersangka dugaan korupsi realisasi dana desa tahun 2017 lalu Penyidik Jaksan Negeri Kepahyang melakukan penelusuran aset mantan Kades dan keluarganya Ini dilakukan karena masih ada kerugian negara ratusan juta rupiah yang wajib dikembalikan sang mantan karena merugikan keuangan negara hingga 173 juta rupiah Modus tindakannya adalah melakukan penyertaan modal ke badan usaha milik desa dan berbagai kegiatan fiktif lainnya Kasi Intel Kejari Kepahyang Nanda Hardika mengatakan selain mencari dan menelusuri aset mantan Kades ini pihaknya juga melakukan penelusuran siapa yang membantu atau terlibat dengan perbuatan melawan hukum Hazed Sampai situ masih dalam pendalaman, sementara ini masih satu tersangka Untuk penyertaan modal dan kegiatan kita pemerintah kan dia ini kan punya bendahara Apakah ada indikasi terlibatan antara bendahara, sekdes, dan Kades ini? Untuk sementara masih kita dalami Artinya membuka potensi ada tersangka baru di dalam persenung Mantan Kades Cirebon baru berinisial Hazed ini ditetapkan tersangka oleh Kejari Kepahyang pada 26 September 2023 lalu Setelah dari penyidikan terbukti melakukan dugaan korupsi itu dan diakui Hazed Nikorelius RBTV melaporkan